Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekarang aku mau lanjutin Bikin dollhouseku yang belum selesai tuh Nah sekarang dollhouse aku udah mulai agak rame nih ya Tuh lihat udah ada sofanya Ada lemarinya Ada pot bunganya Mejanya juga Nah kira-kira apa ya Yang kurang gitu kan Ntar aku pinggirin dulu ya Aku pinggirin dulu Aku mau ambil buku petunjuknya dulu ya Kira-kira apa sih yang kurang ya kan Ini dia bukunya Tuh Pokoknya buku petunjuk ini kuncinya banget ya Nah jadi biar kita tuh gak kehilangan arah gitu ya Nah ini tuh gambarnya ya kan Jadi kira-kira aku tuh kurang ayunan Ini nih nih yang di pojokan itu ya teman-teman Tuh di bagian situ Jadi sekarang aku mau bikin ayunannya Seru banget ya Kalo rumah jadi ada ayunannya kalo beneran di in real life Jadi ribet ngomongnya In real life itu kayaknya seru banget ya Sini tuh apa namanya Ayunannya tuh sweet gitu ya Ada daunnya gitu Jadi estetik banget ya ayunannya Jadi ini yang mau aku siapin tuh Kayu-kayunya Kayu-kayu untuk fondasi awalnya ya Jadi ini aku mau ambilin dulu Kayu-kayunya Mana dia ya Nah ini dia Tuh ya kan Jadi ini tuh apa aja sih yang dibutuhin ya kan Karena agak banyak sih kayaknya ya Jadi ini nih Kayu-kayunya nih mau aku cocokin sama Pola yang untuk ayunannya Jadi jangan sampe salah pilih ya kan Nah ini Butuh yang kayak jaring-jaring gitu Terus ini buat pagernya nanti Pagernya tuh ada tiga Satunya yang terpisah Satunya yang gandengan Gandengan Trek kali ah ya Ini nih nih Ada yang bersatu gitu lah ya temen-temen tuh Jadi ada yang satu ada yang dua gitu Apa namanya pagernya Terus itu nanti ada hiasannya itu Yang bagian atas Sama ada Untuk Pager Yang depannya tuh ya Ya pokoknya seperti itu Saya juga tidak tahu apa ini semua Nama-namanya ya Ya begitulah Anggap aja pokoknya Ayunan intinya ya Ini ayunan estetik Ini ayunan Kalau lagi di film-film gitu ya gak sih temen-temen Kalau di dunia nyata Ada gak sih yang benar-benar Sesweet ini gitu loh Aku ngeliatin ini tuh kayak bener-bener Ya sweet banget Kayak di film-film Kayaknya seru ya Kalau beneran aku punya Ayunan kayak gini Tapi asik ternyata ya Jadi mainan dollhouse ini Ngasah banget Kreativitas Kalau Seolah-olah ntar aku punya rumah itu Pengen desain yang seperti apa Gitu kan Seru banget ternyata Jadi gak sia-sia aku mainan ini ya Nah ini Aku Mau pasang yang mana dulu kira-kira ya Ini aku juga bingung Ini tuh yang Tongkat lurus itu dari mana ya Ini aku lagi pikir-pikir gitu ya Pakai Yang mana gitu Coba ntar aku cari-cari lagi ya Oh disini Sepertinya Oh ini-ini loh temen-temen Nah Kayaknya kawat ini deh Kawat putih ini Ya kan Ya maklum lah Kadang susah Suka Susah dipahami Ya begitulah Otak agak sedikit kurang Gini ya Nah gini nih Sekarang Ini tuh Yang kayak tongkat gini nih Apa ya namanya ini Duh Saya juga gak tau Ya Apa ya temen-temen Gitulah pokoknya Pokoknya aku suruh potong 2,5 cm Nah ini aku udah ambil Apa sih namanya Meteran ya Nah Udah aku gunting Tuh Kawatnya Eh 2 cm sih Ini temen-temen Bukan 2,5 2 cm Terus ini di Apa ini di Diteku 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 itu Maksudnya 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 Nisa ya Aduh aku lupa Dilipat ya Sepertinya Maksudnya Nisanya Dilipat ya Nah begitu Jadi dilipat Seperti ini Tuh Kan Jadi kayak Gantungan gitu loh Nantinya Gitu Kita bikin lagi Dengan ukuran yang sama Untuk Yang sisi satunya Jadi aku butuh 2 potong Ya 2 biji Nah begini Jadi ntar ini tuh Buat gantungan Kawat untuk Ayunannya ya Jadi biar dia Bergelantungan begitu Jadi kita bikin Gantungannya dulu Jadi ini gantungannya tuh Dilipat Terus Dimasukkan ke Lubang ini nih temen-temen Kayak kancing ya Kayak kancing baju Susah Ini kenapa yang Terakhir nih Agak sedikit Gagal Nah berhasil akhirnya Nana Capet lagi Gimana sih Nana Mudah-mudahan bisa ya Semangat Ayo bisa Pasti bisa ya Bismillah Nah Bisa kan Tuh Oke deh Gini nih Pinter gitu loh ya Mereka tuh harus Bekerja sama Gitu kan Biar durasi Gak terlalu lama Begitu Oke Nah sekarang Apa ya Yang harus kita lakukan Kita baca Buku petunjuk lagi Oke Emang Memang buku petunjuk ini Memang agak sikit Nge-repotin ya Kita harus suruh baca Terus ya Soalnya kalau gak apa Ini juga gak tau Ya kan Ya maklum Atau gak terlalu cedas-cedas Banget juga Soalnya ya Nah Ini nih Ternyata Menurut bukunya Kita suruh Nempel ini Yang kancing tadi Yang kita bikin tadi Kita tempel Ke atap Ayunannya Nah ini nih Tuh Ya ini kan Kita pastikan lagi Apakah saya benar Nah Benar sepertinya ya Ini sebenarnya Cuma ditempelin gitu sih Cuma ini Agak sedikit ragu Dimana Gitu kan Tempatnya Gitu Nah ini tinggal di lem Terus Kita taruh Disitu tuh Di tengah-tengah ya Bener-bener Tengah-tengah banget Kan itu Apa sih namanya Jari-jari-jarinya Bukan ya Apa ya Nah batang-batangnya Garis-garis itu ya Teman-teman Garis-garisnya kan ada Lima Lima garis Nah kita Taruh di garis yang ketiga Jadi yang bener-bener Tengah-tengah banget Nah begini deh Tuh ya kan Oke gak sih Oke lah ya Nah begini Kalau sudah Sekarang kita akan lanjut Kemana nih Sepertinya Aku akan bikin Pondasi bawahnya ya Tuh tuh Yang bikin Pager-nya Nah Tuh Ini untuk Menggantungkan Kursi Ayunannya nanti Nah ini Kita bikin Apa sih namanya Pager Jadi blank aku Nah ini Harusnya Seperti apa ya Kita baja pecah lagi Orangnya gak Gampang ingetan ya Bola balik Dibaja Bola balik Dibaja Gimana sih Tuh Ini sekarang Kita Lem yang Untuk tongkatnya Ya Tongkat Itulnya loh teman-teman Tongkat ayunannya Itu namanya apa ya Apa ya Ya Allah Aku lupa Begituan tuh namanya apa ya Kusen Masa kusen lagi ya Kusen kan untuk jendela ya Kalau untuk Ayunannya apa namanya Bingkainya Foto kali Ah bingkai ya Ya Pager-nya lah ya Pokoknya ya Begitu Ini tuh aku ngambarinnya tuh Kayak Stylenya kayak Amerikan Style ya Yang rumah-rumah Amerika gitu loh Iya gak sih teman-teman Menurut aku sih kayak Rumah-rumah yang vintage gitu ya Nah begini nih Tuh Ini Kita Apa sih namanya Di lem ya Apalagi coba Jadi ini tuh Bedanya sama Membangun rumah In real life Itu tuh Lemnya ini Kalau biasanya kan Kalau Kita bikin yang Bener-bener Untuk kita Gitu tuh kan dari Kayu-kayu ini Dipaku Gitu kan Tapi kalau Ini Di lem Ini enak banget ya kan Jadi bedanya disitu Untuk menyantukan Kayu-kayu ini Dengan lem Nah ini biar dia Cepat kering Kita senderkan dia ya Memang Ini kayu Butuh banget Senderan ya Kita coba Kipas-kipas Supaya Lemnya Kering ya Karena Sepertinya dia Rapuh Gak gampang Kering gitu loh Teman-teman Jadi Kalau gak Kering Gak cepat Kering tuh Dia gampang Roboh Gitu kan Memang Dasar Rapuh banget Memang Nah ini Kita senderkan Begini kita Biarkan angin-angin Gitu ya Biar dia kering Oke Tuh Kita coba Cara baru Pakai Kipas angin Ini kipas angin Sangat membantu ya Yuk Yuk Bisa yuk ya Kerjasamanya Mohon maaf ya Please Nah sepertinya Udah mulai Sikit kering ya Ya kita baca lagi ya Kita Kalau udah kering Terus aku mau Bikin apa nih Aku harusnya Bikin Pagar Untuk samping-sampingnya Kayak gini nih tuh Ya kan Ini kayaknya Sudah cukup kering ya Soalnya tadi tuh Aku ngasih lemnya Banyak banget Teman-teman Jadinya Agak lama keringnya Gitu loh Jadi perlu Banyak bantuan Gitu kan Soalnya Dia Menurut aku Biar kokoh Gitu ya Jadi gak Gampang Roboh Gitu kan Mudah-mudahan Nah ini Kita Bersihkan Kalau ada yang sedikit Noda-noda Ya kan Nah ini Kita lem ya Untuk Pagarnya Aku masangnya Seperti ini sih Tuh Oke kan Oke banget Tuh Udah jadi Lucu Nah Nah begini Nah Untuk samping satu Sudah Sekarang samping dua Samping dua Kita mulai Dengan Pemberian Lem Nah Pemberian lem Kita Templokan Ke Kayu-kayu ini Lalu Kita templokan lagi Ke Kayu satunya Tuh Jadikan Nah Begini deh Sekarang Aku mau lanjut Untuk Bikin apa nih Ini nih Untuk ujung Bagarnya Teman-teman Apa ya Namanya ini tuh Sayangnya Aku tuh Gak sekolah Arsitek Jadi Mana aku Tau Istilah-istilah Begini ya Ya Kita pakai Istilah Tukang Kalau lagi Denger-denger Gitu kan Ya maklum juga Kalau ada Tukang di rumah Juga gak terlalu Tau juga Ya kan Nah ini Ya mam Aku juga gak pernah Ya bikin ayunan Begini ya Tapi kalau ngomongin Ayunan tuh Kayaknya Waktu aku kecil Aku tuh Oh eyangku Kayaknya pernah bikinin Ayunan gak ya Kayak dari itu deh Pernah dibikinin Dari Ban Nah Eh enak Jumlah sekarang Masih ada gak sih Yang mainan ayunan Dari Ban bekas gitu Eh aku tuh Ngerasain banget sih Waktu kecil Kayaknya aku pernah Dibikinin ayangku Kayaknya Atau gak aku pernah Main ke rumah Tetangga aku Kayaknya Aku juga lupa Jadi aku pernah Mainan pokoknya Eh Ayunan dari Ban bekas Oh tetangganya Ayangku deh Kayaknya Iya Seru banget deh Temen-temen Jadi kayak digantungin Di itu loh Di mana Di pohon Terus kursinya tuh Dari Ban bekas gitu Jadi seru banget Anak sekarang Mana pernah ya kan Main begituan ya Tapi asli sih Seru banget Ayunan tuh Nah ini nih Kita pasang Untuk hiasan Atasnya ya Tuh Begini temen-temen Iya kan Nah ini kita Pasang Ini ukiran ya Ukirannya Ini ukirannya Ini namanya apa Begini nih Nggak tau Nah ukiran ini Kita tempelkan Di atas Tapi ini Pagernya Kita tidurkan Begini ya Biar lebih Gampang aja sih Menurut aku Nah ini kita Puter-puter Terus ini juga Sama Tuh Di pojokan Situ Kita kasih lem Terus Ditempelkan Begini Ya kan Tuh Jadi deh Seneng banget deh Aku ngeliatin ini Bener asli Soalnya Langsung kayak Kegambar Di imajinasi aku Kayaknya ini seru deh Mainan Ayunan kayak begini gitu Ya kan temen-temen Tuh Lucu banget Nah Ini nih Ini untuk Atapnya ya Tapi ini juga Atapnya agak sedikit Nggak fungsi ya Kalau kehujanan juga Tetap Basah ya kan Karena lubang Jadi begitu Nah Ini kita pasangkan Begini Oke Sudah Jadi sebelum Dikasih lem Harus reka Adegan dulu ya Harus gladiresi Biar tidak salah Di tengah jalan ya Begitu Nah ini aku lem Terus Pas bagian Ntar untuk yang Dilem ya Ya iyalah Nah ini Jadi aku cuman perlu Untuk bagian Samping-sampingnya aja sih Nah begini Karena ditempelin Cuman sampingnya aja Nah terus ini kita Arahkan Kita paskan Tuh Tuh Ya kan Oke kan Nih sweet banget deh Nah Udah jadi Fondasi awal Untuk bikin ayunannya Sudah jadi Oke Nah untuk ntar bikin Kursinya Dan lain-lain Kita lanjut ke part Selanjutnya ya Teman-teman Untuk video ini Kita sampai sini dulu Sampai ketemu Di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya